Dan saat ini saudara kita juga sudah bersama dengan pengamat politik terias politika Agung Baskoro, selamat pagi Pak Agung. Pagi Mbak Uktah. Pak Agung menarik melihat bagaimana pada akhirnya pagi hari ini di Jakarta ada Rano Karno dan juga Pramono Anung begitu yang akan mendaftar. Ini artinya kan juga kemarin sempat ramai diusung katanya PDIP ini Anis Rano tapi sekarang pada akhirnya yang berangkat ini Pramono dan juga Rano Karno. Bagaimana Anda melihat ini? Ya di timeline sosial media kita bahkan di perbincangan publik banyak pihak menunggu bahkan teman-teman media sudah sejak kemarin ya ngantri di masa pengumuman 6 calon gubernur, wakil gubernur PDIP. Cuman sayangnya memang untuk Jakarta ini ditunda bersama beberapa daerah yang lain. Nah kejutan itu yang saya kira akhirnya mengemuka sekarang dan sedikit banyak di timeline kita sudah ada informasi bocoran dan itu saya lihat menjadi agak anti klimaks karena yang mendaftarkan ini Pramono dan Rano. Karena publik saya lihat aspirasinya kalau tidak Anis Ahok seperti itu karena memang punya daya elektoral yang lebih kuat ketimbang Pramono. Nah kalaupun memang tidak Anis Ahok saya masih berpikiran Rano Pramono misalkan itu kan menarik. Karena memang Mas Rano ini punya pengalaman panjang sebagai kepala daerah. Sebaliknya Mas Pram ini sedikit banyak fokus di internal PDIP sebagai sekjen ataupun beliau Menteri Sekretaris Kabinet dan terdapat di eksekutif yang memang levelnya nasional. Nah pengalaman sebagai kepala daerah itu belum tentu solid sehingga butuh waktu padahal masa kampanye di Pilkada ini kan pendek. Hanya efektifnya tiga bulan seperti itu. Jadi kalau dipaksa berhadapan dengan RK Suswono yang dalam ternyata petik RKnya sudah malang melintang sebagai kepala daerah mulai dari wali kota Bandung, Gubernur Jawa Barat dan sekarang mencoba di Jakarta saya kira pertarungannya menjadi kurang menarik dan kurang kompetitif. Karena memang lebih banyak titik tekannya nanti di PDIP untuk berjuang keras untuk memastikan basis-basis loyal mereka bertambah dengan basis-basis baru yang selama ini menjadi captive marketnya PKS. Saya sering menyatakan bahwa Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan itu basis loyal PKS. Walaupun tetap ada irisan dengan PDIP. Tapi karena PDIP-nya di sini sama-sama kader, otomatis ceruk pemilihnya ini tidak meluas. Ya stuck ataupun stagnan kalau memang tidak ada inovasi-inovasi politik yang bisa dikapitalisasi dari dua figur, Ramono dan Rano seperti itu. Karena ini pertarungan Pilkada, ujungnya dikandidat, partai hanya mengantarkan saja, memberikan tiket, setelah itu kandidatnya yang akan bermanuver, berinovasi, dan melakukan kampanye-kampanye persuasif sehingga bisa menarik pemilih seperti itu. Oke, baik.